Puluhan kreasi seni budaya tradisional Nusantara ditampilkan dalam acara resepsi, perpisahan, serta kenaikan kelas di SD Negeri Cibabert 2 pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023. Acara digelar dalam adat tradisional Sunda, yaitu dengan menampilkan silengser dalam mengantar dua siswa-siswi mewakili ke 57 siswa yang lulus dari SD Negeri Cibabert 2 untuk dilepas oleh kepala sekolah, peserta para dewan guru. Terlihat sejumlah siswi pelajar SD Negeri Cibabert 2 mengiringi kedua siswa-siswi seperti sepasang pengantin. Lantunan gemelan yang juga dimainkan oleh siswa-siswi SD Cibabert 2 mengiringi prosesi sungkeman. Acara sungkeman berlangsung begitu khidmat, sehingga sejumlah wali orang tua murid pun terlihat begitu sedih dengan kelulusan putra putri mereka. Acara pelepasan para siswa-siswi kelas 6 ditandai dengan pemberian seragam batik secara simbolis kepada ketua komite sebagai tanda lepasnya tanggung jawab dari sekolah untuk mendidik putra putri orang tua wali murid. Acara diisi oleh kegiatan kreasi seni dari siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 5. Kegiatan perpisahan dan pelepasan juga dihadiri oleh Camat Cibabert H.J. F.Y. Rusmana serta Kepala Desa Cihawur M. Ehsan Kamil. Dalam sambutannya, Camat Cibabert menyampaikan pesan kepada para orang tua memohali murid untuk menjaga anak-anaknya agar terhindar dari kegiatan yang negatif serta kenakalan remaja yang sedang marak selama ini. Terut hadir anggota Dewan dari Praksi PDIP, Erwan Erwandi. Puluhan siswa dengan berbagai kostum dari berbagai tradisi di Nusantara mengantri untuk tampil. Acara juga dimeriahkan oleh pembacaan puisi oleh salah seorang siswa yang berprestasi di tingkat kabupaten. Kepala Sekolah SD Negeri Cibabert 2 mengatakan pihaknya telah memberikan amanat kepada para siswa yang lulus untuk tetap menjaga perilaku. Serta menjaga juga nama baik sekolah SD Cibabert 2. Dan berikut ketikaan wawancara Radar Cianjur dengan Kepala Sekolah SD Negeri Cibabert 2, Nendi Sanudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 26 Juni di SD Cibabert 2 melaksanakan kegiatan resepsi kenakalan remaja dan pelepasan 57 siswa SD kelas 6 yang lulus di tahun ini. Pada kesempatan ini suatu berhormatan kita dihadiri oleh Bapak Camat secara khusus walaupun hari Senin mungkin beliau sibuk. Yang kedua dari Dewan, Anda Kam Erwan dari BKLB menyebarkan hadir pada kesempatan ini. Begitu pula yang terpenting hari ini kita didukung oleh rekan-rekan ataupun orang tua, orang tua, orang tua, Pala Komite yang menjadi panitia pengelenggara kegiatan di hari ini. Untuk ke 57 siswa ini sendiri seperti apa sih prestasi mereka yang akan dilepas Pak? Ya selama ini kita bangga dengan lulusan-lulusan yang ketika mereka mendukung ke kelas 5, pembunuhan prestasi. Prestasi di bidang akademik bahwa peninggara akademik. Yang terpenting juga yang 57 siswa itu 100% melanjutkan ke sekolah tingkat SMP ataupun sekolah jenis. Baik, Pak sekarang kan lagi marak ya tentang kenakalan remaja. Apa kiat-kiat ataupun apa pesan yang telah disampaikan untuk siswa? Ya tentunya kami dari pihak sekolah melakukan progresif di awal dengan memberikan nasihat kepada anak-anak supaya menjaga nama baik sekolah. Artinya yang benar-benar kenakalan remaja, para lulusan SDC PUR 2 harus meninggalkan hal sebut. Untuk hal negatif yang ada sehingga tidak terlibat ke durang- durang yang namanya bergaulan ataupun taluran. Dari SD Negeri Cipo Berdua di Desa Cihaur, Taufik Binata, Radar Cianjur mengabarkan.